Intro Shalom Jemaat GKI Manjar yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kenalakan nama saya Felix Waldi dan saat ini saya merupakan anggota Jemaat KPR Komisi Pemuda Remaja di GKI Manjar Dan izinkan hari ini saya ingin sedikit berbagi mengenai kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya pada waktu saya berhubungan Dan kejadian ini sudah terjadi sekitar 3 tahun yang lalu Dimana saat itu saya masih di semester 3 dan waktu itu mendekati masa-masa akhir semester Sehingga adanya ujian akhir semester dari kampus Dan memang pada waktu itu kami semua satu angkatan sama-sama giat untuk belajar mempersiapkan ujian pada masa itu Namun ternyata pada waktu ujian ternyata masih ada beberapa orang yang mencontek Dan juga saya merupakan salah satu orang yang dimintain mencontekkan oleh orang-orang di sekeliling saya waktu itu Saya berpikir dan berpegang teguh bahwa Tuhan pada waktu itu mengajarkan untuk tidak boleh mencuri Dan menconteknya termasuk salah satu kegiatan mencuri Dimana ada orang yang sudah giat belajar Namun ada orang yang cuma meminta jawaban memiliki nilai yang sama Menurut saya kurang fair dan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan Sehingga akhirnya saya dengan tulus menolak untuk memberikan cotekan Terus hasil ini mengundang respon yang cukup buruk dari teman-teman saya Karena saya dianggap sok suci, dianggap sok sombong, dianggap sok-sokan Tidak mau berbagi, mau menang sendiri Tidak solid Banyak sekali gunjingan-gunjingan lain yang saya terima Hingga akhirnya saya cukup dikucilkan di angkatan saya Dan ya memang pada waktu itu cukup membuat saya berkecil hati juga sih Karena saya merasa bahwa Lupa yang saya lakukan ini kan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan Kita belajar hidup benar dalam Tuhan Tapi kok malah saya menerima perlakuan yang sebaliknya Dimana banyak orang malah mengucilkan saya Dan memang Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa Dan begitu penuh dengan hikmat Dimana pada waktu itu Tuhan memberikan kepada saya hikmat Bahwa memang kita tidak seharusnya untuk memberikan cotekan Tapi kita bisa menjadi berkat buat orang lain Dengan cara mengajari mereka atau membentuk sebuah kompok kecil Untuk belajar bersama-sama mempersiapkan ujian Dan saya bersyukur karena Tuhan memberikan kepada saya Memang talenta untuk bisa menangkap dengan cepat materi-materi kuliah yang waktu itu diajarkan Dan akhirnya saya coba reach out ke teman-teman saya Ketika mempersiapkan ujian yang lain dan beberapa mata kuliah lain Akhirnya saya berkata kepada teman-teman saya Aku minta maaf nih kalau misalnya kemarin mungkin menyakiti hati kalian Dan tidak memberikan cotekan Tapi memang aku minta maaf karena prinsipku memang tidak sesuai Tapi aku mau kok kalau memang teman-teman belum mengerti Ayo aku mau aku rela untuk memberikan semacam les Tapi tidak berbayar ya Untuk bersama-sama belajar Karena aku lebih dulu paham daripada kalian Dan ini mendapatkan respon yang cukup positif dari teman-teman Mereka berinisiatif untuk kita bikin kelompok belajar Untuk mempersiapkan sebuah ujian Dan memang tidak mudah ya Karena di saat saya saya juga harus belajar Tapi saya juga harus mengisikan waktu untuk mengajari mereka Tapi Tuhan memang memakai peristiwa itu untuk mengubah dan membentuk hati saya Kemudian akhirnya ternyata ketika saya mengajari teman-teman saya Saya juga semakin paham akan matanya ini Dan singkat cerita akhirnya kita semua dalam satu kelompok belajar itu Mendapatkan nilai yang cukup memuaskan memang Dan sesuai dengan apa yang sudah kami kerahkan di usaha kami Dan di situ ternyata saya belajar juga Ternyata lebih bersuka cinta Kita bisa merayakan nilai bagus bersama dengan teman-teman Daripada merayakan nilai bagus sendirian Dan hal ini tentu saja mengubah pandangan saya sebelumnya Karena kalau kita hidup itu kompetitif dan harus menjadi yang nomor satu dengan segala cara Tapi ternyata dengan Tuhan Tuhan mengubahkan pandangan saya bahwa Melalui talenta yang Tuhan berikan Kita bisa jadi berkat buat banyak orang Dan kita bisa sama-sama buat dunia ini menjadi lebih baik Dan untuk teman-teman atau bapak ibu yang mungkin saat ini juga mengalami situasi Pernah mengalami di kondisi yang sama seperti saya Di mana ketika kita hidup benar dan akhirnya kita dipucilkan dan hidup menderita Seakan-akan tidak ada yang menolong kita Percayalah bahwa orang benar tidak akan ditinggalkan Tuhan sedetik Memang seperti seakan-akan dunia seperti runtuh Tapi ternyata Tuhan tetap memegang teguk tangan kita Dan juga Tuhan yang akan memberikan hikmat dan juga jawaban-jawaban Atas masalah-masalah yang mungkin saat ini sedang kita alami Dan tentu saja Kita bisa memakai jawaban tersebut untuk bisa memberkati juga banyak orang Sehingga banyak orang juga merasakan kasih Tuhan Dan juga mengalami pandangan yang diubahkan juga Dan dunia ini bisa menjadi lebih baik Terus berdoa Terus dengar-dengaran dengan apa yang menjadi bandak Tuhan Percayalah Tuhan yang akan memberikan jawaban di waktu Yang tepat seturuh dengan bandak Tuhan Jadi tetap semangat, tetap berpengar-dengaran dengan apa yang menjadi bandak Tuhan Terus dengar-dengaran dengan apa yang menjadi bandak Tuhan